Bisa rebahan sambil tetap bisa menghasilkan uang adalah sebuah kondisi ideal yang diinginkan hampir semua orang. Banyak orang berharap bisa tetap menghasilkan uang sambil traveling, nonton, makan, jalan-jalan, atau melakukan aktivitas kecil lainnya yang menyenangkan namun memiliki uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kondisi itu sih kondisi yang sangat mungkin, syaratnya kamu telah memiliki apa yang namanya passive income. Ketika kamu telah memiliki passive income, itu bertanda bahwa kamu tetap bisa menghasilkan uang walaupun sambil tiduran dan sambil rebahan. Untuk mendapatkan passive income, membutuhkan proses, waktu, dan yang terpenting, kemampuan. Kamu harus menguasai 5 kemampuan dasar terkait dengan uang. Skill pertama adalah kemampuanmu menghasilkan uang. Semakin besar kemampuanmu menghasilkan uang, semakin bagus. Artinya, semakin besar potensimu untuk memiliki apa yang namanya passive income. Bekerja atau membangun bisnis adalah salah satu pilihan utama yang dapat kita lakukan agar kita bisa menghasilkan uang. Kita harus menukarkan waktu, fikiran, dan tenaga kita agar kita bisa mendapatkan uang. Tanpa bekerja atau membangun bisnis, kita tidak mungkin bisa menghasilkan uang. Dan tentu saja, tidak akan pernah tercapai passive income tanpa kita memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang adalah skill dasar dan pertama yang harus kamu miliki agar bisa membangun passive income. Skill kedua adalah saving atau menyimpan uang. Setelah kamu memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan uang, langkah berikutnya adalah seberapa mampu kamu menyimpan uangmu atau menabungkan uangmu. Realitanya, banyak orang memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan uang, mereka punya gaji dan penghasilan besar, namun justru tabungan mereka sangat sedikit. Cara mudah agar Anda bisa menabung adalah, ambillah uangmu di awal bulan setelah Anda menerima gaji atau menerima penghasilkan. Sisikan uang tersebut pada rekening terpisah yang khusus kita gunakan sebagai tabungan kita. Keterampilan ketiga terkait dengan controlling atau mengendalikan uang. Skill ini terkait bagaimana cara Anda mengendalikan uang yang Anda punya agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, agar uang tersebut tidak keluar ke sana kemari tanpa penggunaan yang bermanfaat. Kemampuan pengendalian uang dimulai dari kemampuan kita mengidentifikasi, mengenali setiap jenis pengeluaran kita. Apakah pengeluaran kita pengeluaran yang penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Kemampuan menetapkan prioritas pada pengeluaran uang kita adalah hal penting yang harus dimiliki agar kita mampu mengontrol uang kita. Kemampuan pengendalian uang sangat identik dengan kemampuan Anda mengendalikan belanja Anda. Bagaimana Anda memilih belanja yang fungsional jika dibandingkan dengan belanja yang konsumtif. Skill keempat adalah menumbuhkan. Skill ini terkait dengan kemampuan Anda menggunakan uang yang telah berhasil Anda tabung, Anda kumpulkan, untuk kemudian tetap bertumbuh dan memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi. Atau sering juga kita kenal dengan konsep investasi. Menumbuhkan terkait dengan kemampuan Anda memilih instrumen investasi terbaik untuk diri Anda. Memilih cara investasi terbaik yang aman, yang memberikan manfaat terbesar dan peningkatan nilai yang tinggi untuk keuangan kita. Bahasa sederhana dari konsep menumbuhkan adalah merubah tabungan kita menjadi investasi. Fase menumbuhkan sejatinya adalah fase membangun aset. Pada titik ini kita mulai membeli aset dan mulai membangun fondasi pasif income. Ketika aset yang kita miliki terus bertumbuh nilainya dan penghasilannya juga terus naik, maka pada titik inilah kita mulai mendapatkan apa yang namanya pasif income. Fase menumbuhkan adalah fase yang sangat penting. Ketepatan Anda dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan uang tabungan Anda, menentukan keberhasilan Anda dalam membangun aset. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli aset, Anda harus benar-benar memahami, mempelajari, dan memastikan bahwa instrumen investasi yang Anda pilih Anda benar-benar memahami dan mengenalinya. Investasi tanpa pengetahuan yang cukup adalah sebuah tindakan spekulasi. Skill kelima adalah proteksi. Skill ini terkait dengan kemampuan Anda melindungi uang yang berhasil Anda kumpulkan dan melindungi aset yang telah Anda beli agar tidak mengalami kerugian atau penurunan. Skill ini menuntut Anda untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan Anda tentang keuangan, tentang investasi, atau tentang hal teknis lain yang dapat melindungi Anda dari kerugian atau penurunan nilai kekayaan yang Anda miliki. Kemampuan proteksi yang buruk membuat banyak orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Investor besar tiba-tiba bangkrut seketika karena dia salah mengambil keputusan. Proteksi terkait dengan ketenangan dan kemampuan teknis untuk menjaga dan mengambil keputusan dengan bijak. Target dari proteksi terhadap kekayaan dan keuangan kita adalah menjaga agar uang kita berada pada nilai yang minimal sama dan tidak mengalami penurunan. Kelima keterampilan teknis tersebut akan sangat membantu Anda dalam mewujudkan impian Anda untuk memiliki pasif income. Jika Anda telah memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan uang, menyimpan uang, mengendalikan uang, menumbuhkan uang, dan melindungi uang, maka Anda bisa dipastikan pelan namun pasti, insya Allah akan mendapatkan pasif income impian Anda.